11 tahanan narkoba dari rumah tahanan kepolisian daerah Sumatera Utara Senin lalu terus didalami. Setelah memeriksa dua penjaga sel, Rabu pagi tujuh orang petugas jaga dan pengidik Direkturat Narkoba Polda Sumut juga diperiksa Propam Polda Sumut. Selain kelalaian petugas, kaburnya tahanan ini diduga sudah direncanakan karena sistem penjagaan yang lemah. Banyak juga kejanggalan salah satunya mengenai gergaji yang dimiliki tahanan. Diduga ada oknum yang sengaja menyusupkan gergaji. Dari tujuh orang, baik yang jaga, yang masukkan sel maupun yang meriksa. Dan Polda juga berkomitmen, tidak mau tinggal diam terhadap anggota-anggota yang melakukan kesalahan ini. Dan kita semua sudah membentuk tim khusus untuk mengejar para pelakunya. Sudah sejauh ini Pak akan ada asasi pengecatan nggak? Kita sesuai dengan asas peradukan tak bersalah. Kasus ini mendapat perhatian dari Polri. Anggota kepolisian yang lalai saat menjaga tahanan terancam sanksi penurunan pangkat. Mereka lalai. Dalam hal ini tidak cermat dalam langkah mengamankan utang. Jadi mengakibatkan mereka leluasa. Melakukan kegiatan pemotongan gembok bunci itu. Jadi mereka kategorinya lalai. Sanksinya apa Pak? Mereka bisa lalai. Sejauh ini? Penurunan pangkat. Sementara itu, satu tahanan bernama Datuk Ege Juanda sudah ditangkap pada selasa sore di kawasan Gaperta, Kota Medan. Tim khusus masih mengejar 10 orang tahanan yang masih buron. Sebelumnya 11 orang tahanan Polda Sumatera Utara kabur setelah menggergaji gembok sel tahanan pada Senin Dinihari. Kesebelas tahanan tersebut terlibat kasus narkoba. Beberapa di antara yang kabur merupakan bandar narkoba. Polda Sumatera Utara telah membentuk tim khusus untuk mengejar tahanan yang kabur. Sejauh ini, Propam Polda Sumatera Utara telah memeriksa dua penjaga yang dinilai lalai sehingga menyebabkan tahanan kabur. Yono Syahputra, Oktabari, melaporkan untuk NET.